Bapak Ibu sekalian Yang pertama saya katakan Good value atau Paken hemat Karena tabungannya hanya senilai 350 ribu Tabungan premienya hanya Senilai 350 ribu Per bulan Bapak Ibu Dan kita akan mendapatkan Manfaat Kupe uang meninggal 21 juta rupiah Jadi dengan Bapak Ibu Menampung premienya disini Jiwa kita diproteksi 60 kali dari Jumlah tabungan kita Tiap bulan Bapak Ibu Luar biasa ya Sedangkan kalau kita menampungkan Kita tidak bisa mendapatkan fasilitas ini Dan yang kedua Adalah smart value 700 ribu Kita akan mendapatkan Kupe 42 juta Dan yang terakhir adalah best value 1 juta rupiah Dan kita akan mendapatkan manfaat 60 juta rupiah Bapak Ibu Dan Cara pembayarannya Premi Sangat sederhana Karena kita akan melalui Virtual account Yang diterbitkan oleh Tiga bank besar BCA BRI Mandiri Dan kita pun dapat menabung Lewat Indomaret Dan alpha Maret Bagi ibu bapak Yang tidak mau ke bank Mungkin merasa kerepotan Dan Kalau bank sebesar ini BCA BRI Mandiri Mau menerbitkan Virtual account Buat PT. AJK Berarti Perusahaan ini Sangat Bagus Ya Bapak Ibu Dan sangat aman Artinya Bank besar saja Mau bekerja sama Ya Saya lanjutkan Nah Tabungan proteksi kita Dalam bentuk unit link Ya Tabungan proteksi kita Dalam bentuk unit link Yang dikombinasikan Dalam Asuransi Dan Investment Dan Bapak Ibu Asuransi kita Hanya Asuransi Berdasar Top Hanya Asuransi Jiwa Berdangka Jadi Saya mau tanya Pak Bisa bantu saya pak Boleh diklaim Cepat-cepat Bapak Boleh pak Astagfirullah Boleh Boleh diklaim Cepat-cepat Ibu Bisa bantu Boleh diklaim Cepat-cepat Boleh diklaim Cepat-cepat Tidak boleh ya Karena Ini Hanya Asuransi Datang saja Asuransi Jiwa saja Saya pernah Menemui calon Yang mau ikutan Member disini Calon nasabah Bu Saya kalau ikut disini Sayang mau Tiga bulan lagi Plan Oh my god Saya bilang Cepat pak Saya bilang Ya Ternyata Beliau belum paham Ya Bapak ibu Saya doakan Bapak ibu dan saya Yang ada di ruangan ini Kita sukses Sejarah Dan Paca Umur Ya Cepat Dan Kita tidak ada Asuransi tambahan Seperti kecelakaan Kesehatan Sakit kritis Dan Weiser yang biasa Dinamakan Trailer Jadi kita tidak ada Untuk itu Kadang-kadang Saya sering Menjumpai Calon nasabah Calon Penabung Mengatakan Aduh Saya ditipu Salah satu asuransi Ternyata Nabungan saya Saat pertama Tidak ada Investasinya Betul ya Nah Bukan ditipu Bapak ibu sekalian Mungkin pada saat Bapak ibu ikut Bapak ibu belum terlalu jelas Edukasinya Sebenarnya Karena mereka mempunyai Asuransi tambahan Mereka mempunyai Raider-raider Seperti kecelakaan Dan kesehatan Dan sebagainya Untuk itulah Menjadikan biaya Asuransinya Menjadi tinggi Sehingga Bapak ibu sekalian Tahun pertama Belum mendapatkan Dari keuntungan Investasi Bapak ibu sekalian Ya Paham ya Sekarang ya Nah Dan kalau kita tidak Kita hanya Asuransi Jiwato Ya Bapak ibu ya Untuk itu Saya Minta Bapak ibu mengerti Jangan diklaim Buru-buru ya Pak ya Jangan ya Seperti itu Nah Investment kita Dikelola Dalam Reksadana Dalam bentuk Obligasi Sahap Dan Pasar Uang Nilai yang saya katakan Meningkatkan Nilai uang kita Dengan cara Berinvestasi Di tempat Yang tepat Oke Karena tadi Saya sudah mengatakan Bahwa Kita hanya Asuransi Dasar Toh Hanya Asuransi Jiwa Sada Maka Ternyata manusia Hidup Memiliki Tiga Pastian Waktu Bapak ibu sekalian Kita masih tua Benar Bapak ibu sekalian Kita tidak bisa Melawan takdir Mungkin Suatu waktu Kita akan Menjadi tua Begitu kita tua Otomatis Minerian kerja kita Menurun Otomatis Kisip tidak kuat lagi Penghasilan Menurun Betul ya Bapak ibu sekalian Bahkan Mungkin Bisa Mencapai Angka 0 Saya ibaratkan Tua itu Akan Menjadi Pensiun Saya ibaratkan Pensiun itu Seperti Weekend Bapak ibu Pernah Sama Weekend Ya Kalau Weekend Penghasilan 0 Betul ya Bapak ibu ya Tapi pengeluaran Tinggi ya Bapak ibu yang Tersama Bapak-bapak yang Senjuk-senjuk Merasa Sekali ya Seperti Gitu ya Oke Dengan Kejadian Pasti Untungnya Weekend itu Cepet 2 Dan itu Sifatnya Happy Tapi Kalau Tua Pensiun Ini Selamanya Jadi Kalau Bapak ibu Tidak Merencanakannya Akan Sangat Fatal Oke Kita Pasti Bisa Sakit Walaupun Kita Berusaha Olahraga Minum Kesehatan Tapi Tapi Bisa Sakit Untuk Itu Sudah Ada Perencanaan Keluangan Bila Hal ini Terjadi Nah Manusia Bisa Meninggal Tanpa Kita Harus Mengatakan Saya Mau Hidup Seribu Tahun Lagi Betul ya Tapi Manusia Bisa Meninggal Hanya Pilihan Ada di Tangan Kita Masih-masih Kita Mau Meninggal Mewariskan Harta Atau Kita Mau Meninggal Mewariskan Huta Buat Keturunan Kita Nah Perhatikan Dengan Baik Hasil Survei Hasil Survei Diambil Oleh Sebuah Universitas Yang Sangat Terkenal Yaitu Harvard University Ya Universitas Ini Menurvei Kehidupan Anak-anak Yang Kuliah Di sana Yang mulai Usia kuliah Dari Umur 20 Tahun Sampai 65 Tahun Mereka Mau Tahu Apa Yang Terjadi Di Usia 65 Tahun Ternyata Orang Yang Mereka Survei Disini Bapak Ibu Sekalian Hidup Bergegantungan Kepada Orang Lain Pada Usia 65 Tahun Ternyata Menuruti Persen Yang Paling Tinggi Yaitu 57 Persen Artinya Ketika Kita Tua Kita Tidak Sanggup Membiayai Diri Kita Sendiri Kita Berharap Kita Bergegantungan Kepada Anak-anak Kita Apakah Itu Pilihan Yang Baik Bapak Ibu Tidak Tentunya Ya Nah Ternyata Tapi Tidak Kita Mengingin Itu Bukan Pilihan Yang Terbaik Tapi Yang Menempati Posisi Paling Tinggi Lalu 65 Tahun Orang Yang Disurvey Kita Katakan 1000 Orang Itu Ada 26 Sudah Meninggal Dunia Dan Lebih Parahnya Lagi Ketika Kita Memasuki Usia Pension 65 Tahun Ternyata Menurut Hasil Survey Ada 12 Persen Masih Berkerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Kira-kira Umur 65 Tahun Masih Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Itu Adalah Perencana Baik Atau Tidak Bapak Ibu Tidak Baik Tidak Baik Bapak Ibu Maka Harusnya Kita Memasuki Usia Pension Sejata Tapi Kita Masih Bekerja Lalu Ada Mulai Lumayan 4 Persen Yang Mandiri Artinya Tidak Bergegantungan Dengan Orang Lain Mungkin Dengan Anaknya Dan Sebagainya Tapi Tidak Juga Berkeli Pas Pas Artinya Bisa Hidup Lumayan Lalu Kalau Yang Sejahtera Yang Bisa Menikmati Apa Saja Ternyata Hanya Dinikmati Oleh Segelitir Orang Saja Karena Hanya Berjumlah 1 Persen Kalau Kita Ambil Sumpay Seribu Orang Ternyata Hanya 10 Orang Yang Tidak Posisi Tersebut Loh Kok Bisa Begitu Kenapa Demikian Ternyata Jawabannya Orang Orang Yang Hidup Berkegantungan Dengan Orang Lain Dahulunya Siap Melakukan Belanja Dahulu Sisanya Ditaruhkan Bapak Ibu Jadi Dia Bukan Jadi Dia Sampai Perencanaan Huamat Begitu Dapat Penghasilan Dia Belanja Dulu Sisanya Baru Ditaruh Lalu Apa Yang dilakukan Oleh Orang 1% Menabuh Dahulu Bapak Ibu Sisanya Baru Dibelanjakan Lebihnya Baru Dibelanjakan Oke Luar biasa Ya Bapak Ini Seperti Kita Bisa Mengetahui 1% Ini Melakukan Menabuh Dahulu Baru Sisanya Dibelanjakan Baik Saya Lanjutkan Bapak Ibu Nah Ini Ada Gambar Satu Pria Satu Wanita Kalau Saya Bertanya Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Di Bapak Ini Mana Yang Lebih Kaya Mungkin Sedikit Kesulitan Menjawab Betul Ya Kalau Saya Mulai Buka Dikit Penghasilannya 10 Juta Yang Bapak Yang Ibu 5 Juta Oke Ibu Yang Memangkai Keduduk Mana Yang Lebih Kaya Ibu Yang 5 Juta Dilihat Dilihat Dari Pekhasilan Ibu 10 Juta Dan 5 Juta Dilihat Dari Pekhasilan Ya Yang Pekhasilan Ya Yang Pekhasilannya 10 Juta Kenapa Demikian Ya Semua 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 Tahu Dari Penghasilannya Bapak Ini Lebih Besar Betul Ya Tapi Kalau Saya Buka Lagi Wow Pengeluarannya Bapak Ibu Kalian Yang Pria Pengeluarannya Tanpa Perencanaan 11 Juta Dan Yang Wah Kita Pengeluarannya Hanya 4 Juta Dengan Sepitian Terjadilah Sisa 1 Juta Koleh Ibu Dan Di Bapak Minus 1 Juta Bahkan Beruntah 10 Juta Jadi Disini Saya Menarik Kejumpulan Kita Tidak Bisa Melihat Seseorang Hanya Dari Penghasilannya Tanpa Kita Lihat Bagaimana Dia Mengelola Pekeluarannya Betul Ya Bapak Ibu Sekalian Ya Oke Sampai Teruskan Nah Saya Mau Membagi Rahasia Hidup Sejarah Bapak Ibu Yang Di Ruangan Ini Mau jadi Orang Satu Persen Mau Terus Mau Oke Saya Mau Membagikan Rahasia Hidup Sejarah Tapi Setelah Saya Bajikan Ini Sudah Bukan Jadi Rahasia Lagi Betul Ya Baik Saya Lanjutkan Rahasia Hidup Sejarah Satu Pijatlah Meningkapi Uang Dua Kenaikan Penghasilan Mengalahkan Inflasi Saya Mau Panya Kepada Bapak Ibu Sekalian Adakah Cara Bagaimana Kita Menaikan Penghasilan Supaya Bisa Mengalahkan Inflasi Karena Kita Tahu Bapak Ibu Sekalian Inflasi Yang Diterjai Rata-rata Satu Tahun Itu Sebesarnya 10,9% Berarti Kita Mulai Harus Berpikir Penghasilan Apa Yang Bisa Lebih tinggi Pencapaiannya Daripada Lagi Inflasi Betul ya Bapak Ibu Sekalian ya Nah Yang Terakhir Aset Produktif Sudahkah Bapak Ibu Memiliki Aset Produktif Kalau Belum Marilah Kita Sama-sama Berpikir Supaya Kita Bisa Menjadi Orang Yang Satu Persen Tadi Tadi Baik Saya Akan Memperkenalkan Satu Program Yang Luar Biasa Yang Bisa Membuat Kita Hidung Sejahtera Program Apakah Itu Saya Akan Memperkenalkan 3i Network Setua Program Satu Profesi Apa Yang Dimaksud Dengan 3i Network Saya Belum Terita Sudah Tukur Tangan Ya Seru Ya Oke Karena Saya Tahu Bapak Ibu Sekalian Di sini Muka Muka Semua Mau Jadi Orang Yang Satu Persen Betul Ya Oke Saya Lanjut Ya Yang Dimaksud Dengan 3i Network Di sini Kita Akan Mendapatkan 3 Keuntungan Sekaligus Keuntungan Pertama Adalah Tabungan Proteksi Artinya Dengan Menaruh Di sini Jiwa Kita Sudah Terproteksi Lalu Pelindungi Nilai Uang Artinya Dengan 3i Network Yang Memberikan Kita Memilih Satu Investasi Yang Tepat Bagi Kita Untuk Bisa Melindungi Nilai Uang Kita Mau Bawa Investasinya Kemana Bentar Saya Beritahu Bapak Ibu Sekalian Lalu Meningkankan Penghasilan Bapak Ibu Yang Ada Di sini Dan Saya Kita Ada Peluang Yang Luar Biasa Yang Bisa Meningkatkan Penghasilan Kita Lewat Program 3i Network Dan Caranya Sangat Sikrali Bapak Ibu Sekalian Sebentar Akan Saya Jelaskan Nah Dengan Program Yang Begitu Luar Biasa Tidak Untungan Sekaligus Bagus Tidak Program Tidak Bapak Bagus 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 Kita Pasti Mau Tahu Juga Program Tidak Tidak Dari Mana Diselenggarakan Oleh Usaha Apa Baik Saya Lanjutkan Tersiap Yang Menyelenggarakan Adalah PT AJ Central Asia Raya Tepuk tangan Buat PT Asia Raya Baik Edukasi Mengenai PT Central Asia Raya Didirikan Pada 30 April 1975 Sudah 42 tahun Lama Apakah Lama Sudah Betul Selamat 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 Artinya Perusahaan ini Sudah 42 tahun Perusahaan ini Sudah Melewati 6 Dari Kemimpinan Presiden Dan Sudah Melewati Dua Kali Krisis Moneter Dan Lewat Kejolah Ekonomi Dan Waktu Perusahaan ini Masih Bertahan Luar Biasa Ya Tetap Kami Selesai Member Of Salim Group Kita Tahu Bahwa Salim Group Adalah Pemilik Salim Group Adalah Orang Terkaya Nomor Dua Orang Terkaya Nomor Dua Di Indonesia Setelah Take Up Disi Memiliki Kantor Layangan Di Lebih Dari 50 Kota Artinya Saya Sudah Mengunjungi Selain di Jakarta Kupang Mujuk Kupang Kalian Dan Saya Sudah Mengunjungi Palembang Apakah Di sini ada Dari Palembang Wow Luar Biasa Palembang Apakah Dari sini Ada Dari Kupang Wow Tampu Tangguh Tampuan Kupang total asetnya di atas Rp5.000.000 besar ya Bapak Ibu sekalian ya nah ini kinerja dari perusahaan ini 10 kali meraih platinum award dan 5 kali mendapat gold award dari ICOBA artinya Bapak Ibu ini perusahaan luar biasa bagusnya kenapa? karena 10 kali menurut-turut Bapak Ibu kalau sekali-sekali saya bisa menatakan ya kan sekali-sekali kalau sekali-sekali namanya keberkulan tapi kalau berturut-turut itu namanya luar biasa kebukaan buat Bapak Ibu baik dan meraih 16 pengharga investasi unit link award 2016 dimana kita ada 21 kategori dan kita mengambil 16 kategori dan kita adalah perusahaan asuransi jiwa terbaik nomor 1 keputangan nah ini juga adalah best financial performance company 2016 dari warna ekonomi jadi keuangan PT ada di sektral asiat raya top markono betul ya maka the best financial performance nah inilah edukasi mengenai perusahaannya Bapak Ibu sudah melihat perusahaannya begitu luar biasa betul ya Bapak Ibu ya saya sudah mengembangkan tentu Bapak Ibu disini juga mengharap perusahaan ini aman tidak ada gak yang datang disini mau mempertanyakan perusahaan ini aman tidak ya betul ya saya akan tunjukkan legalitas dari perusahaan ini tentunya perusahaan yang dilegalkan oleh pemerintah yang boleh mengikut dana masyarakat itu ada dua lembaga lembaga pertama adalah lembaga perbankan lembaga kedua adalah lembaga membang dan kita ada di posisi lembaga membang dan ada di lembaga asuransi nah kita juga di dalam naungan pemerintah yang diawasi oleh sebuah badan yang bernama OJK Autoritas Jasa Keuangan dan kita berada di dalam naungan asosiasi asuransi siwa Indonesia dan total kekayaan kita bergumlah 5,43 triliun modal terjadinya 1,9 triliun dan keadaan teknis kita 2,62 triliun sangat sehat keuangan kita luar biasa utama atas keuangan kita dan saya sendiri yang mempresentasikan produk ini pun berlisensi resmi sehingga ketika saya menjalankan program dari bisnis ini saya merasa sangat aman dan sangat aman karena saya pun berlisensi resmi yang dituarkan oleh AACI untuk itu saya berharap bapak ibu yang ada di ruangan ini kalau memang mau mari kita legalkan supaya kita pun menjalankan bisnis ini dengan nyaman nah, siapa mau? penyakit mampu ada sertifikasi berarti saya? mau? saya mau tahu di ruangan ini mau? mau? luar siapa? baik saya lanjutkan ya ya nah ini adalah yang kita menjalankan dari reakuransi maksudnya begini ketika kita menjalankan perusahaannya semuanya bagus dan legalitasnya bagus kita juga berharap perusahaan ini ada backupnya ya, perusahaan ini ada backupnya dia sudah membagi resikonya kepada 6 perusahaan asuransi lainnya baik dalam maupun luar segeri jadi sangat aman ya dan bapak ibu yang hidup dalam ini akan tidur makan dengan nyenyak karena kita sudah ada hubungan reakuransinya dan kita juga adalah yang melakukan hubungan program pemerintahan yaitu kita menghuti sukseskan Hari Menabung Nasional yaitu jatuh pada tanggal 31 Oktober baik ini ini videonya ya 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 eh silahkan pasnya kita mulut videonya S simpan uang di bank di investasikan uang anda di teksan K kembangan aset melalui pasar uang A alihkan resiko melalui asuransi P pinjam sesuai untuk untuk informasi lebih lanjut hubungi lembaga jasa keuangan atau bila anda ingin memperoleh informasi tentang lembaga jasa keuangan yang terdaftar hubungi otoritas jasa keuangan melalui lainnya konsumen OJK ini kode area anda 565 kode area anda kode area anda ya 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 tadi bapak ibu sudah melihat bahwa program yang diluncurkan oleh 3i Neko sangat luar biasa mungkin kita juga tidak berpikir ada gak ada hubungan support sistemnya kalau saya berjalan sendiri untuk bisnis ini pasti saya merasa wah sulit betul ya bapak ibu sekalian ya dan ini ada hubungan support sistemnya bapak ibu di sini kita dalam wadah komunitas Indonesia menabung lalu kita ada kelas bisnis dan alat bantunya kelas seminar seperti hari ini kita ada kelas training juga dalam BMP dan kita ada acara penghargaan yang sebentar lagi mungkin bapak ibu bisa mengaksikan karena memang adalah ada penghargaan bagi beberapa ambil tanya yang sudah mencapai prestasi dalam peringatan itu dan kita ada pola edukasi bisnis yang berkelanjutan jadi kalau bapak ibu mau tahu lebih lanjut mengenai bisnis ini bapak ibu tidak perlu khawatir ya dan ternyata bisnis kita ini juga sangat simpel dan sederhana karena kita ada paket mobile x bapak ibu ya jadi registrasi kita bisa secara on online sebagaimana misalnya bapak ibu yang terbiasa memasak taksi online atau kendaraan online nah kita juga sudah menggunakan sistem ini registrasi online dan di dalam mobile x ini semua dapat kita gunakan kita dapat melihat elektronik polis kita portfolio kita statement bonus kita dan dengan elektronik spaj dan elektronik jenis kita bisa katakan ini bisnis dalam genggaman bapak ibu karena hanya dengan satu headphone android kita bisa melakukan bisnis ini luar biasa ibu luar biasa ibu luar biasa ibu terima kasih terima kasih terima kasih